Selamat malam, saya akan melanjutkan membaca kitab Satu Raja-Raja. Saat ini saya akan membaca dari Satu Raja-Raja Sebelas. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'on, ia mencintai perempuan-perempuan Muab, Amon, Edom, Sidon, dan Ed. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ala-ala mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ala-ala lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan alanya seperti daun ayat ini. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, Dewi Orang Sidon, dan mengikuti Milkom, Dewa Kejujian Sembahan Orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti daun ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan Bukit Pengorbanan bagi Kamos, Dewi Kejujian Sembahan Orang Moab. Di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, Dewa Kejujian Sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban hukupan dan korban sembelian kepada ala-ala mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkannya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, ala Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengerti ala-ala lain. Maka tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah, aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Lawan-lawan Salomo Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni hajat orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah daud memukul kalah orang Edom, maka panglima Yuwab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh. Lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Enam bulan lamanya, Yuwab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi hajat melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pengawal, saya ulangi. Tetapi hajat melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya, dan mengungsi ke Mesir. Adapun hajat itu masih sangat mudah. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir, kepada Veron, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada hajat, menentukan belanjanya, dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hata demikian disayangi Peron, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Genubal, saya ulangi, Genubat namanya. Dan Tahpenes, saya ulangi, dan Tahpenes menyapai dia di istana Veron. Sehingga Genubat ada di istana Veron, di tengah-tengah anak-anak Veron sendiri. Ketika didengar hajat di Mesir, bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan anak moyangnya, dan bahwa Panglima Yuwab sudah mati juga, maka berkatalah hajat kepada Veron. Biarkanlah aku pergi ke negeri bu. Lalu bertanyalah Veron kepadanya, Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Jawabnya, Aku tidak kekurangan apapun, namun demikian, biarkanlah juga aku pergi. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomu, yakni Reson bin Eliyadah, yang telah melarikan diri dari tuanya, yakni Adha Deser, yang mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala keronggolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsik. Mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Reson menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomu. Ia mendatangkan malam petaka, sama seperti ada. Ia muat akan orang Israel, dan menjadi raja atas Aram. Juga Yerubwayam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomu. Nama ibunya, Zeruan, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya, mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomu mendirikan milu, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerubwayam adalah seorang tangkas. Ketika Salomu melihat, bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah, dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerubwayam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahiyah, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahiyah memegang kain baru yang di padanya. Lalu dikoyakkannya menjadi dua belas koyakan. Dan ia berkata kepada Yerubwayam, Ambilah bagimu sepuluh koyakan, sebab beginilah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomu, dan akan memberikan kepadamu sepuluh suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang dipilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku, dan susut menyembah kepada Asitoret, Dewi Orang Sidon, kepada Kamos, ala Orang Muab, dan kepada Milkom, ala Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang menunjukkan, dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, seperti Daud ayatnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih, dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah, aku akan mengambil kerajaan itu, dan akan memberikannya kepada mu, yakni sepuluh suku. Dan kepada anaknya akan memberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu, aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomu berhati-hati menggunuh Yerubiam, tetapi Yerubiam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada sisa raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomu mati. Salomu mati. Selebihnya dari riwayat Salomu, dan segala yang dilakukannya, dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomu? Lamanya Salomu memerintah di Yerusalem atas luluh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dituburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saya lanjutkan dengan membaca satu raja-raja dua belas, pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabiam pergi ke Shikam, sebab seluruh Israel telah datang ke Shikam untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerubiam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan raja Salomu. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerubiam dengan sekenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabiam, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang menutupankan Ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, Pergilah sampai Lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomu mendampingi Salomu Ayahnya. Katanya, Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabekan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku? Ingankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh Ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang Ayahku. Maka sekarang Ayahku telah mengubahkan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berkuri besi. Pada hari rusahnya, datanglah Yerubiang dengan segenap rakyat kepada Rehabiang, seperti yang dikatakan Raja. Kembalilah kepadaku pada hari rusah. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabekan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan ahia orang Silu kepada Yerubiang bin Negat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa Raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab Raja. Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Kekemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel kekemahnya, sehingga Rehabiang menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yerubiang. Kemudian Raja Rehabiang memutus Adoram yang menjadi kepala rodi. Tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabiang hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerubiang sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menubatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabiang datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan sekenap kaum Yehuda dan suku Bin Yamin. 180 ribu teruna yang sanggup berperan untuk memerangi kaum Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabiang anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabiang anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada sekenap kaum Yehuda dan Bin Yamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperan melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah, saya telah membaca Satu Raja-Raja sampai dengan Satu Raja-Raja 12, ayat yang ke-24. Dan saya akan melanjutkan membaca Satu Raja-Raja 12, ayat 25, pada kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat menikmati.